Menurut Jovi, diakui dirinya sering dianggap mirip Kang Didi Petet atau Kabayan atau Kang Bahar dalam sinetron komedi, Preman Pensiun. Utamanya kalau ketemu orang baru, yang memperkuat tentunya kerabat dan orang-orang di rumah, katanya, saya ini mirip Didi Petet, ujar Jovi dengan wajah sumringah. Sambil memegang secarik kertas tanda pengambilan uang hadiah dari panitia. Cerita Jovi dibalik kemenangannya, ikut kontes ini disebabkan temannya mengirim foto dirinya melalui Twitter ke panitia lomba mirip artis. Saya sendiri, tak tahu nama saya didaftarkan. Tapi sudahlah, teman saya ini memang hebat, akhirnya, menang juga, ujar pria lulusan STMI KLPKIA yang kini berkarir sebagai di Jakarta. Jovi sempat dek-degan ketika disuruh berperan sebagaimana mendiang Kang Didi Petet, saya sendiri tak pandai berakting. Ini dunia baru bagi saya. Tapi ya, dibisa-bisakan aja tadi itu. Saat diminta panitia, memakai pakaian yang biasa disandang, Kang Bahar, saya turuti saja apa adanya. Hikmah dari kemenangan lomba mirip artis ini, Jovi mulai berpikir. Tadi sudah ada beberapa tawaran dari para pembuat iklan. Soal ini saya sedang saya pertimbangkan. Kalau memang berprospek baik, mengapa tidak, terjun ke dunia hiburan, tutup Jovi yang mengidolakan mendiang Didi Petet salah satunya karena kebersahajaan dan keramah tamahannya.